Dalam rangka mencari bibit baru pesepak bola di Sumatera Utara, Persatuan Sepak Bola Desa Kolam atau PSDK Kabupaten Deli Serdang gelar lati persahabatan dengan kesebelasan Sumut FC. Gelaran ini dilakukan untuk menguji kemampuan dan keterampilan pemain PSDK. Dengan kekuatan pemain Sumut FC yang berisi pemain dan mantan pemain PSMS Medan, seperti Saktiawan Sinaga, Wiganda Pradika, Eki Fauji, Agung Prasetyo, dan lainnya, diharapkan dapat menelurkan pemain-pemain baru di Deli Serdang. Laga persahabatan ini mengundang antusias warga untuk melihat pesepak bola kesayangan mereka. Di lapangan yang basah karena hujan deras, tim tuan rumah PSDK tidak gentar menghadapi lawannya yang memang memiliki skill sepak bola yang tinggi. PSDK sempat beberapa kali mengancam gawang Sumut FC, namun berhasil dihadang. Walau sudah berusaha keras mematahkan serangan dari Sumut FC, jaring gawang PSDK justru berulang kali bergetar hingga skor 9-0 sampai pertandingan usai. Syariah Lubis, Sekretaris Pengurus PSDK mengatakan, sengaja mengundang tim Sumut FC untuk menguji kemampuan dan meningkatkan mental para pemain hingga dapat tembus ke Liga 3 Indonesia. Ya sebenarnya tujuan kami itu adalah untuk meningkatkan mental pemain dan juga untuk menambah jam terbang. Sehingga nantinya target awal kami itu, yang pertama ini adalah tembus ke Liga 3 dulu. Ya dengan adanya tim seperti Sumut Altar ini, mudah-mudahan bisa membangkitkan semuanya anak-anak, bisa bermain bola dengan cara yang baik. Itu ya tujuan kami yang pertama. Ini anak-anak yang bertanding ini dari mana aja nih Pak? Ini 100% memang lokal semua dari Desa Kolam yang kita humpulkan di sini jadi satu ya, supaya nanti maksudnya tidak ada yang di luar Desa Kolam. Ini murni 100% dari Desa Kolam. Dengan adanya Liga Persahabatan ini, diharapkan juga dapat menaikin semangat sepak bola hingga hadir bibit-bibit pesepak bola yang baik dari Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV Deli Serdang, Sumatera Utara.